Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Cahamu di channel youtube markas bonsai Nah disempatan hari ini kita akan memvideo kan bonsai-bonsai yang akan kita persiapkan untuk mengikuti pamlok di blitar sahabat Dan disini kita ada di markas bonsainya Mas Yianu Ini kita lihat banyak sekali koleksi dari Mas Yianu ya Nanti semoga saja bisa jadi inspirasi buat teman-teman Ini kita review satu-satu dulu ya Untuk gerak dasarnya, ini sancang semua ini yang saya videokan ya Sebenarnya untuk koleksinya banyak sekali sahabat Namun ini kita video sancang dulu saja Dan kebetulan untuk Mas Yianu ini juga punya channel youtube juga sahabat Nanti teman-teman bisa langsung berkunjung ke channelnya Mas Yianu Adi Bonse Bitar Yianu Adi Bonse Bitar ya Nanti untuk link videonya Mas Yianu bisa saya taruh di deskripsi Agar teman-teman nanti tinggal ngeklik saja Yianu Adi Bonse Bitar Programanya seperti ini sahabat Nanti selain teman-teman saudara dan tentunya teman-teman juga bisa belajar bareng ya Terima kasih telah menonton! Karakternya istimewa ini sahabat Dan daunnya ini sudah kecil-kecil seperti ini ya Untuk perantingannya bisa kita lihat dari atas dulu Terima kasih telah menonton! Nah itu Mas Yianunya lagi siap-siap untuk mempersiapkan Bonsenya ini Halo Mas! Halo Mas! Alhamdulillah baik ini Ini kita bawa apa Mas? Ini mau bawa anting putri Koksus Sancang miliknya markas Bonsenya Nah ini saya juga punya satu amunisi Nanti saya bawa dua mungkin Sancang semua ya Nanti kita akan bersiapkan Mungkin kita kasih lumut ya Mas Yianunya Iya Nanti dikasih Dikasih lumut Dikasih lumut Dan nanti kan juga ada cara-caranya Sebenernya udah banyak ya cara-cara teknik memasang lumut Nanti bisa kita videokan Mas ya Saat ngasih lumutnya Ini Boksus ya buat ini Untuk karakternya seperti ini ya Boksus Karakter tuanya dapat ini Ini anting putrinya yang setimewa ini Cukup lumayan besar Ini masuk ukuran apa ini Mas? Ini medium Mas 60 cm 60 cm di sini Oke jadi untuk bahan-bahannya Kita menggunakan tanah liat ya teman-teman Tanah liat sama lumutnya pastinya Ini Soalnya kalau lumut ditanam di pasir malang Atau di pasir biasa itu Nggak bisa lengket Dan dia juga nggak bisa berakar ya Nanti lumutnya nggak bisa hidup Jadi ini tanah liat Yang biasanya buat gerabah itu Ini dibasahin ya Mas? Iya ini dibasahin Untuk langkah pertamanya kita geruk di bagian sini ya Mas Yahya ini Ini kita geruk di bagian sini Tujuannya apa? Kalau kita langsung misalkan gini Misalkan gini Langsung dikasih atasnya Nanti dia itu Lumputnya kan tumbuhnya di atas pasir berarti Itu terlihat mudah Kalau itu Pasangan Kurang alami gitu Jadi ini kita Apa ya? Istilahnya Kita Kurangi pasir malangnya Langsung kita tempelkan tanah liatnya seperti ini Di rongga-rongganya Seperti ini Kemungkinan ini terlalu dalam ya Nah seperti ini ya Seperti ini Dan ini nanti hanya di bagian yang dekat pohon ini saja ya Mas? Iya di bagian pohon Ya Kita lihat kesan alaminya ya 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 gitu Nah ini kita semprot dulu agar nanti untuk lumutnya ini bisa benar-benar melekat Mas Yahya Iya Dan yang perlu diperhatikan ini Mas Yahya Proses pemasangan lumut itu Kan di sela-sela kayak gini Ini kan akarnya Ini kan akarnya Nah akarnya ini timbul Kemudian pas sela-selanya ini Lebih jembung ke atas Jadi kelihatan natural ya nanti Seperti itu Nanti kalau rata gitu kan Juga kurang bagus Kan ini simbolnya adalah Perbukitan ya Tanah tanah Jadi terlihat seperti Pohon di alam liar beneran ini ya Kan Bunsa itu rekayasanya kan seperti itu Bagaimana kita mengemas Serapi mungkin dan senatural mungkin Nah ini bisa kita sambil tekan-tekan seperti ini Mas Yah Iya ini harus Harus Apa yuk Mas Yahya Harus Nekan Kalau enggak neken kan Nanti kena siram Apalagi kan di kontes Di kontes itu kan yang ngiram bukan kita sendiri Ini bisa lepas ya ini ya Nah bisa lepas Kan lucu nanti Kalau disiram Di kontes terus ini hanyut Sebenernya Kalau persiapan ini terlalu mendadak Mas Yahya Iya Harusnya itu Kalau pemasangan lumut itu Harusnya satu bulan Apa dua minggu sebelum Hari itu Lumutnya udah Udah hidup Maksudnya udah berakar di media ini 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 untuk Kontesnya nanti Mas Yahya Nanti Sekarang baru pasang lumut Hehehe Hehehe Hibat ini Hehehe Sambil kita lihat-lihat perantingannya ya Nah ini untuk Untuk Anwe Mas Yahya ya Untuk Pengalaman saya Kalau mau memasang lumut itu Misalkan kita mau memasang lumut itu Enggak dadakan seperti ini Kurang satu bulan gitu Cari lumut yang seperti ini Mas Yahya Ini yang tipis ya ini Iya yang tipis yang masih kecil-kecil gitu Nanti ketika kita pasang Nanti bisa natural Dia bener-bener tumbuh disitu Jadi ini nanti kalau lumut udah Udah Pas mekar-mekarnya kayak gini Posisinya kayak gini Itu udah hidup bener-bener hidup disini Kelihatan bagus Kelihatan bagus Sangat bagus Kalau pakai lumut yang kayak gini Tapi dengan jarak Satu bulan itu tadi Jadi untuk pemasangan lumut ini Tidak asal pasang saja ya ini ya Iya Ada triknya juga ini Iya triknya Karena dari pengalaman Sering Main lumut itu Nanti Main lumut Mas Hehehe Nanti Kelihatan Kan lumut itu Siklusnya gini Dia Dia tumbuh Dia tumbuh disini Dia sudah berakar Sudah tumbuh Segar gitu Nanti Mati Kalau udah tua mati Nanti tumbuh lagi yang baru Kayak gitu Ya yang perlu diperhatikan kan Kalau lumut itu Biasanya ditumbuhi Oh iya Ada rumput yang itu ya Nah kalau dia tumbuh kayak gini ya Rumput-rumput liar ini Ini segera dihilangkan Waktu masih kecil itu Harus dihilangkan Biar nggak merusak lumut Dan ini mudah sekali beranak pinah ini ya Sangat cepat Pak saya Kadang malah Lumut yang kita pelihara ini Kalah ini Kalah Sebenarnya kalau berani Kalau berani Tapi ini bukan untuk ditiru ya Ini cuma candaan Dia itu Pakai Obat rumput Itu Herbisida itu Dia itu mati Yang itu Tapi lumut itu enggak Kan sudah beda Dia kan Hidupnya kan Pake Anu Pake Kalau lumut kan Pake spora Tapi kalau Itu kan Pake chlorophyll Kayak Tanaman biasa Kayak rumput-rumput biasa Terus untuk Ke Bunsenya ini mas Pengaruhnya Nggak pengaruh Kalau di akar itu nggak pengaruh Soalnya kalau Herbisida itu kan yang Di anu daunnya ya Daunnya Nanti bisa Merambat ke Bawah Kalau kena akar Nggak masalah Nah untuk hasilnya seperti ini Teman-teman Jadi sudah Saya lumuti Tapi ini belum kelihatan Lumutnya ya teman-teman Karena ini Basah baru saya semprot Dan untuk Proses selanjutnya Yaitu Kita timbun Pake pasir malang Yang sudah diayak seperti ini Jadi pasir malangnya itu Besarnya kurang lebih sama Nggak ada yang besar Terus Kecil gitu Nggak ada Jadi ini kita Tuangkan disini Biar rapi ya teman-teman Kalau diayak itu Tidak 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 ini kita keroyakan saya Tangan Dewa Bunsenya besar kita keroyakan ini nah ini kita tampil gundi lagi yang kemarin kita peruneng kita peruneng lagi ini karena akan kita ikutkan pentas ini pentas maksudnya ini juga akan sedikit kita kurangin untuk tunas-tunas yang ada di dalam seperti ini kita hilangkan semua biar alur dari percapangannya ini terlihat untuk panjangnya ini juga kita agak di sini yang belakang itu juga di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati